Hadirin Bapak Ibu Tabudangan Pegunjung yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hadirin pada malam hari ini langsung saja memasuki di satu acara inti, acara Mahidatun Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau. Sohibul Fadilah, Walkaroma, Sehul Masayih, Suriah, PWNU, kepada beliau Bapak G. Haji Subhan Makmung, selaku pengurus podok pesantren As-Salafiah dari Desa Lumung Ragi, Kota Brabes, kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. 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 Termana. Alhamdulillah. atas pembangunan muselah yang indah ini dibangun kurang lebih dua bulan selesai kayaknya ini kayak sulapan hadirnya saya bahagia yang benar bahagia akan ini tentang ayat yang tadi sampaikan yang pernah saya ditanya oleh Kiai Memun dari Sarang saya memanggil beliau beliau menanyakan apa bedanya kok Allah ta'ala nyampaikan ayat inna ma ya'muru masadidallah mboten inna ma yu'amiru ini orang jawab aku harap mungah podium kalau pan tiru-tiru mau tak soal paniteng orang jawab orang menolok hanya saya jawab ya ini naik inna ma ya'muru kali inna ma yu'amiru bedanya naik ya'muru mas dari imaroh naik yu'amiru mas dari ta'amir langsung saya pundaki demek kemimun gus ora reptakon ilmu sorof tapi hikmah yang terkandung dalam ayat surat at-taubah ini apa bedanya kok ya'muru orang yu'amiru akhirnya alhamdulillah bi'idnillah kalau merem seakan-akan anak tulisan seperti yang di tv ila red set padahal saya pernah membaca tafsir dari Bihidawi tahun 1988 tapi pada waktu ditakoni kemimun 1992 selisih empat tahun akhirnya teringat nggiyai naik ya'muru imarotul masjid bis sholah wa kiratul quran wa zikri wa sholawat wa ta'lim li'umuli li'ulumu syari'i bahwa imarotul masjid adalah dengan sholat baca quran zikir dan ta'lim mengajarkan ulumu syari'i yang ada di dalam al-quran maupun hadis ini takmir menjaga bangunan wazakhorifu wazakhorifu dan maes-maesi bangunan akhirnya ini masjid dibangun untuk imar atau takmir insyaallah imar karena kata santri walaupun buatan yang dusun tapi santri ingkang menghuni setelah tahun berikutnya tahun 1993 pulau Ziarawali Songo hari santri tigang bis pulang saking gunung pring ke Idalhar mampir wanten bumiayu disitu mau singgah melakukan sholat jamat takhir tengah setengah dalu ternyata ditolak oleh DKM tidak bisa bahwa keputusan DKM bisa dibuka jam 4 maaf pak saya ini mau numpang sholat untuk jamat takhir tidak bisa pak airnya saya bayar tidak bisa wah ini terus ingat ke Memun oh iya jadi masjid sekarang berfungsi takmir bukan imar roh dijaga bangunan tapi tidak untuk sholat hanya santri bunga 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 masjid wanyad ya itu akhirnya pernah saya pidato wanten masjid agung tegal dua tahun yang berikutnya setelah covid tanggal 27 rojab kulat sitaniku pengurus saya namanya Gai Haji Nur Siddiq Ketua Masjid Agung Tegal Kota begitu saya sitaniku langsung berdiri mulai sekarang Masjid Agung Tegal dibuka 24 jam untuk para musafir melakukan sholat sebab keliru peraturan masjid ditutup di malam hari wah keprokabe nah saat ini Masjid Agung Kota Tegal bisa malam-malam sholat malam disitu sebab dengan ayat tersebut nah tegeriki tetap harus bisa untuk tahajud kanggo sholat no apa sepenting baca Quran inilah fungsi imar apa namanya masjid buk'atun mu'addatun ibadah suatu bangunan yang dibangun untuk beribadah kalau di daerah Saudi tidak ada islamu sholat sekecil pun masjid tempat sujud maka beda kalau disini kalau tidak untuk jamaah sholat jum'ah itu dikatakan mus'olat tapi ternyata Kiai Miftah juga membuat masjid tidak untuk sholat jum'ah tujuannya supaya bisa untuk i'ati kaf Kiai Miftah yang di depan rumah Kiai Bahrudin itu dibikin mus'olat tapi diniati masjid bukan untuk sholat jum'ah tapi untuk mengesahkan di saat bulan ramadhan bisa i'tikaf di masjid tersebut nah Niki para hadir kalau bisa ini diiklarkan tanah itu untuk masjid jadi nanti untuk i'tikaf bisa tapi tidak bisa untuk melakukan sholat jum'ah karena dekat dengan masjid yang ada tidak boleh ta'adud jum'ah fikor yatin wahidah tidak boleh berbilang sholat jum'ah dalam satu desa dengan catatan harus bu'dul mas'afah jaraknya harus ada perbedaan jarak yaitu minimal satu mil seribu lima ratus meter itu boleh melaksanakan sholat jum'ah di satu desa atau yang kedua adalah usul istimah sulit untuk dikumpulkan mungkin kenalil adawah beda akidah muhammadiyah dengan NO dengan al-wasilah dan seterusnya itu diperbolehkan kemudian usul istimah kena dikil makan tempatnya rupek yang bisa untuk menampung dua ribu atau seribu lebih maka boleh untuk ta'adudul jum'ah walaupun jaraknya tidak terlalu jauh titik tidak rupek tidak jauh boleh likulin ismun salah sana punya nama seperti di bang Sri satu desa pedukuan itu ada saliman ada sander padahal masjid 400 meter tapi kenapa saya dengan Ketahmid Ketahmid memperbolehkan kenapa punya nama pedukuan nah ini kalau ini namanya duku apa duku ya jati roke tapi ingin aja kawai masjid maksudnya aja untuk jum'atan inilah maka baytus salam baytus salam dimudofkan iya jadi baytus salam rumah tempat keselamatan ini tepuk tangan sebab salam itu man salimal muslimu na min lisanihi wayadihi al muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wayadihi orang muslim yang sempurna adalah orang yang sesama muslim selamat dari tangan dan mulutnya saya pesan kepada masyarakat khususnya Wuntum Liki Yahya Sayyiputin Abdul Qadir dan siapa tadi khusni khusnin mubarak khusni priyantune khusni mubarak itu yang bertanggung jawab nanti untuk khusni mubarak monggo saya pesan pak badai pesan bagai pesan saya akan cerita pan baisun sabaya wong jati roka baisun sabaya sih wong nyai-nyai orang paham tapi memang jati roka luar biasa wiswong ayu-ayu pinter-pinter Allah ma waduh ke pinggir nyong ke si dewekan hadir hormati nikki jare kakangkul kezaki dwe guru namanya seh fayumi mesir seh fayumi nikki perlu rongok kenapa kami harus bangga dengan negara indonesia ini pak lura pejabat polisi TNI yang hadir disini semuanya yang mendukung pembangunan ini seh fayumi niku wong mesir bu yang putih mesir si ditane dipon tugas saking mesir mengajar di universitas bandung iaien kakak pulau nate kuliah teng bandung begitu tugas 10 tahun seh fayumi kembali lagi ke mesir barang tahun 94 kiaizaki ditarik dari LBM lembaga basul masail PBNU Tumpeng ini gimana yang tidak menunjuk lempeng akhirnya ini ini cerita ini cerita indah sampan bangga dua negara Indonesia akhirnya pun seh fayumi ngomong tadi kan zaki termesir zaki mohonlah saya jadi petugas lagi mengajar di Indonesia saya ingin mati di Indonesia kenapa saya sampai disini sudah mulia dosen guru besar enggak zaki sumbernya ilmu agama itu Mekah gudangnya mesir amaliyah di Indonesia dalil tak kemerutuk pada apal quran apal hadis tapi amaliyah Indonesia katakan zaki bertanya loh apa yang jadi kerinduan panjang di Indonesia begini zaki orang Indonesia datang jawa arba inna wawi saja enggak hafal hafal namun mangkana yukminu billahi waliyah milakhir palyukrim jarohu itu hadis yang keberapa ayo arba inna wawi nebisa takupai satu sewu yang pertama innamal amalu biniyat ilakhirihi leniki hadis yang kedua belas mangkana yukminu bila waili akhir falyukrim jarohu itu saja orang jawa rapal kabe sing patang puluh hadis buten apal kabe hanya memahami mangkana yukminu billahi waliyah minakhir sopoh wong sing iman karo allolan iman ane dinakhir ngerti wong bakal mati ngerti ada wong hisab falyukrim jarohu harus menghormati tangga ternyata hormat tangga iku implementasi pelaksanannya di Indonesia yang Mekah yang Mesir orang kenal tangga hanya di Jatiroke Indonesia Jawa kenal wong kesehatan kenal 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 maka satu kunci kemakmuran Indonesia bersatu kumpul wong tasakuran semain wong wadun kumpul kabe tapi kesehatan wong wadun karena wong lanang ya makanya undi bebek ya bebek kan satu selanang si jidok jadi ini kebanggaan Indonesia ini beramal beramal orang kesehatan berdalil tapi hajatan langsung pan 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 hajatan nyongpan urun kieh urun endok ini keteritian adanya di Indonesia maka jaringan ini jangan sampai punah aja sampai pedot aja sampai lepas saking individu bangsa Indonesia tepol seliro anak jamiahan jamiah jamanan jamiah jumatan nggal wong jengkela safira anggar ketemu mesti orapan jengkel umpami kulan jengkel arke seputin begitu kelihat wajahnya langsung kita lunak hanya itu saja ini tegal oh iya ansab boleh gih ngatun pulau niki kalian adik kulo haji idahul hukam kenken nakseni tasakuran tepung ngetok kucuk tumpeng ngatun nggu lakulo badan nyambahkan tentang syukur sedik bahwa syukur ini kewajib dateng nadom jamul jawame bisyari la bil akli syukrul mun imi hat mun wak akob lasyari lah hukman umi ya sebutnya langsung nyangkol langsung nyangkol dari mana bisyari la bil akli syukrul mun imi dengan tinjuan syariat bukan akal syukrul mun im nyukuri Allah dateng bisyari Allah ikuhat mun wajib mensyukuri nikmat ini kewajib sampai sholat limang waktu hukum menyukuri nikmat sampai saudaka ketemu karo kanca assalamualaikum termasuk syukur karo bisyari ini kewajib wakau blasar ilah hukman umi jadi tidak ada hukum sebelum ada syariat syariat turun turun hukum penentuan maka biadaplah kalau orang mengatakan ibunya kanjeng nabi abeng nabi kafir ini goblok belum ada syariat masa fatrah di saat itu nabi isa diangkat penentuan langit empat maka tidak ada hukum sehingga selisih 572 nikmat nabi hukum jadi semua di saat masa fatrah Allah mengampuninya aku tidak akan memberikan siksaan kepada umat sehingga aku mengutus seorang utusan selagi belum mengutus utusan tidak akan orang itu diadab walaupun durhaka tidak akan diadab sebab belum datanglah utusan jadi itulah mudah-mudahan kalau kita bersyukur dimatang Allah sehingga syukurnya fungsi satu untuk menambahkan nikmat yang untuk mengikat nikmat tidak lepas sebab sesungguhnya nikmat dari Allah bagikan hewan kesit bagikan burun maka ikatlah hewan burun itu dengan kuat kalau nikmat supaya tidak lepas anak putu terus maka pandai bersyukur maka terus temurun sampai turun turun temurun tapi sampai sampai berjeki gede orang syukur portal anak orang putu habis dari itulah maka fungsi tidak syukur siji kangkun nambah nikmat kedua aja ujul nikmat nikilah moga-moga mawan kangkik kola cikap sementen saya itu wala yang pakai wantan teng duku maja maten iku wala iku dipun aturi kali adik kola konakan kola itu hal hukam yang panora gelap enak di bangunan masjid di duku payung nikku juga enam bulan selesai nikki dua bulan selesai tapi saya kena gagahan syukuran endah sampai gurung dicet nikku kayu nikku tapi mben mben nikku nikku masya Allah wuk wuk doa kena paringan panjang umur dan doa kena ngeden kekarapannya dikobul Allahumma amin nikki ngatan paradir nikki mawon setelah nanti nikki ngebadek nerusakan kola mawon tas ngerombak griyo griyo kali tak ijoli griyo wis bosok bosok loro dikobul dikobul ganti ini nganyar sedang dibangunkan rumah baru itu sudah dibongkar dan nikki nanti menunggu tukangnya mas idoh nah itu nanti bangunan nikki dikobul dikobul dari rumahnya tangga rong rumah dibongkar kabe go pondok dan ngeteni pandi mulai kata Haji itu Mas Upik ngeteniku ajan dingin kong ngeteni tukangnya ngomong kesih sing awali tukang loraki bukan orang cocok siap ngeteniku jadi duduk tukang ngetok dan kata materialnya keding cikap sementen nikki mari kita berdoa kita berdoa nanti kita ketok tumpeng tafa ulan kalian dawuh dengan Al-Quran Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah berdoa Rabbana taqobbal minna inna ka'al tas sami al-alim sehingga ditiru oleh keidim yatirois setiap ada pembangunan baca itu nanti akan meninggalkan momen yang bersejarah tidak akan punah pembangunan kecuali kalau dirubuhkan hanya itu nanti kita bersama-sama maus fatih hangge gangge sesepuh sing pertama kali musholat sing bangun pengeri itu sesepuh wanten jati roke sedanten kaya Ibrahim mahmud dan sedanten lah sesepuh-sesepuh yang pernah berjuang wanten jati roke inilah merupakan sejarah mereka itu pasti ikhlas mereka ikhlas maka dengan semerbaknya islam di jati roke ada dua pondok yang besar-besar ini juga jelas keikhlasan mereka nah sampai nyambet gawe kudus sing ikhlas insyaallah sing untung anak putu nek kerja bukan untuk sekarang tapi untuk anak cucu kita karena kesolehan orang tua itu bisa berfaedah menjaga anak cucu dongepan maksyat yang dilalai ketampik pak menesaman dua putu orang tuanya ahli tahajud dilalai pak maksyat dilalai gagal ini kok apabila orang tuanya itu soleh saatnya Nabi Yusuf hampir saja dengan Siti Zulekho muncullah ayahnya yaitu Yaakub disitulah padahal Yaakub tidak hadir tapi terlihat hadir orang tua maka tidak jadi melakukan kejelekan jadi kebaikan orang tua bermakna kepada anak beruntung pada anak mari kita jadi ibu yang soleha jadi abah yang soleh sing paling repot singgora dua anak berapa berapa kerungu hadirin A'udhu billahi minal shawtan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imanikamiddin Iyaka na'am budu'a Iyaka nasta'in ehdana suratul mustaqim Suratul ladhina aniam Talihim wa'ir mabdubalahim Aladdulillin Bismillahirrahmanirrahim Al-Awliya wal-ulhamah Al-Abi Hassan Al-Fatihah 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 A'udhu billahi minal shawtan okey Allah Muhammad kama sholaytisna ibrahim disana mabarakat disana alamin a'inna ka ahmidum majid alhamdulillah alamin alhamdulillah ya Rabbana alkalambu kamayam dagi jalalika waliun sana Allah nabdika warusun nabilumiyyi wa ras-alaila sohbi wa salam tersumbiqadri alamadidah tika fiqhul wa al-haid Allahumma ya Allah Rabbana na'uzi'na an-nasyumul ni'ma takal latihan amta alaina wa la walidina wa anna Al-Fatihah 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 Al-Fatihah